Hai Sobat MG Channel, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Khusus untuk alat musik tradisional, mungkin untuk saat ini makin jarang ditemui penggunanya karena memang sedikit juga ya yang mengembangkannya. Selain karena dianggap kuno, ada juga sih mitos mengenai alat-alat musik tradisional yang menilai mistis. Wah, kira-kira bener gak sih kayak gitu? Nah, sebelum kita mulai bahas di video berikut ini, silahkan berikan support kamu dulu ya untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan nyalakan juga loncengnya biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Diurutan pertama, Gamelan Jawa dari Indonesia Sebagian orang menganggap bahwa gamelan bukan sekedar alat musik tradisional karena memiliki sebuah jiwa yang berkaitan dengan dunia makhluk gaib. Nah, kalau menurut mitosnya nih guys, dan kabar yang belum tentu benarnya juga, banyak kesaksian masyarakat yang meyakini gamelan ini biasa dijadikan alat ritual memanggil para lelembut di tanah Jawa. Selain itu, banyak juga kesaksian bunyi gamelan di tempat-tempat yang dianggap horor, seperti hutan atau di gunung-gunung tertentu. Wah, kamu percaya gak? Diurutan kedua, masih dari Indonesia, Seruling Bambu Alat musik tradisional satu ini juga dianggap horor karena dianggap sebagai media pemanggil sebangsa gaib terutama seruling yang biasa digunakan pada acara-acara adat, ritual, atau atraksi yang menggunakan ilmu kebal. Seruling sendiri menjadi salah satu alat tiup tradisional yang hingga kini masih eksis keberadaannya. Tapi, semakin hari makin sedikit juga sih, orang yang mahir menggunakannya. Kalau kamu tau gak main seruling? Atau cuma suka lihat orang main seruling aja? Hati-hati ya guys! 3. Seruling Kematian Dari Mesir Seruling satu ini namanya agak serem ya? Seruling kematian atau death whistle. Merupakan salah satu alat musik tradisional dari suku Aztek Mesir yang dianggap amat sangat horor. Dari namanya saja, kita mungkin sudah ketakutan ya? Ditambah lagi kalau udah tau fungsi utama dari alat ini yang memang benar-benar mengerikan. Alat ini memang diperuntukkan untuk pengiring ritual adat kematian. Jadi gak heran ya guys, kesan horor akan hadir ketika pekikan suara keluar dari alat yang berbentuk tengkorak ini. Tapi, pada fungsi utama alat ini adalah sebagai pengingat bahwa kematian dalam kehidupan kita begitu dekat dan tidak terduga. Wah, tapi kayaknya sih tetap aja ya, agak ngeri gitu kalau dengerin ini dari deket. Gimana menurut kamu? Nah, diurutan keempat, Mbira dari Zimbabwe. Mbira adalah sebuah alat musik tradisional dari Zimbabwe, negara bagian Afrika Selatan yang cara penggunaannya adalah dengan ditekan. Mbira diakini sebagai alat musik yang biasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Oleh karena itu, dianggap sangat sakral guys. Dia hanya digunakan dalam ritual-ritual tertentu saja, termasuk pemanggilan roh-roh leluhur. Sehingga para peneliti barat juga menyebutnya sebagai Telephone to the Spirits. Kita lanjut di urutan kelima yuk, ada Moth Harp dari Eropa. Sebagai alat musik yang biasa dipetik, juga bisa digigit, atau Joe Harp, merupakan sebuah alat musik tradisional bangsa Eropa pada kisaran abad ke-13. Nah, di kondisi seperti ini guys, biasanya si pengguna akan berkomunikasi dengan para makhluk astral. Tapi tidak semua pemainnya juga menyadari bahwa dia mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Karena konon, katanya para makhluk tersebut hanya akan menyerupai manusia yang ada di sekitarnya saja. Di urutan ke-6, Ocarina dari Amerika Kamu pernah lihat alat musik ini gak? Sebuah alat musik yang bentuknya lonjong kerucut dengan lubang-lubang suara yang tertata rapi yang disebut Ocarina. Yaitu alat musik khas masyarakat Amerika di era Mesoamerican. Alat musik ini biasa digunakan sebagai pengiring dalam acara-acara ritual. Kalau menurut mitosnya nih guys, suara yang dihasilkan mampu membuat seseorang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mengumpulkan burung-burung dan berkicau bersahut-sahutan, bahkan lebih ekstrim, dipercaya bisa memindahkan dimensi manusia ke suatu tempat yang misterius. Wah, serem juga ya! 7. Ditgeridu dari Australia Nah, ini dia guys, alat musik tradisional khas suku Aborigin. Yaitu suku asli dari Australia, Ditgeridu, yang juga tak luput dari mitos mistisnya. Alat musik ini diakini para penggunanya bisa memprediksi atau merubah cuaca yang akan datang. Sebenarnya sih, gak ada syarat khusus tentang waktu penggunaan Ditgeridu. Kalau dulu sih, setiap saat orang-orang Aborigin bisa meniupnya, bahkan sepanjang hari. Penggunaan Ditgeridu juga merupakan sebuah bentuk syukur atas karunia dan rejeki yang diterima dari Tuhan. Kira-kira kalau ada alat musik seperti ini di sekitar kamu, kamu akan menggunakannya untuk apa nih? Untuk pamer kemampuan atau sekedar suka aja maininnya? Nah guys, itu dia 7 alat musik tradisional yang terkenal mistis di dunia. Kira-kira lebih serem dengerin yang mana ya menurut kamu? Komen di bawah ya! Jangan lupa, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan share ke teman-teman kamu yang lain ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Untuk upload video hampir setiap hari.